Menghadapi momen arus mudik lebaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini, Dinas Perhubungan, akan membatasi waktu operasional kendaraan angkutan barang mulai tanggal 5 April. Pembatasan operasional angkutan barang akan dilakukan selama 12 hari oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dari tanggal 5 April pada pukul 9 hingga 16 April pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan juga terhadap truk dengan kereta, tempelan, dan kereta gandengan yang mengangkut hasil alam di Sumsel. Apabila ada kendaraan angkutan barang yang melanggar akan mendapatkan sanksi teguran, administrasi, bahkan penilangan. Pembatasan ini juga tertuan dalam SK Gubernur Sumsel no. 550 di Sub 2024, tindak laju dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dan telah disampaikan ke seluruh perusahaan transportir. Angkutan larangan kendaraan barang itu kita mulai berlakukan mulai tanggal 5 April sampai tanggal 16 April. Jadi, khusus ini dikecualikan untuk kendaraan sembakung, BBM, ambulan, pemadam kebakaran. Dan juga yang kita larang itu adalah untuk kendaraan angkutan hasil bumi, sawit, galiansi, batu bara, dan angkutan kayu. Oke. Untuk alternatifnya, di mana, Pak, mereka jalannya, Pak, ada? Untuk mereka, memang tidak boleh anu. Tidak dibolehkan, ya, Pak? Tidak bolehkan berlokterasional di jalan umum. Untuk sanksinya, Pak, misalnya, kedapatan masih ada yang melanggar? Sanksi, kalau kita anukan, kita berikan teguran, lakukan penindakan, penilangan, dan juga apabila memang dipermasi anu, kita lakukan penahanan. Oke. Sementara itu, untuk kendaraan, angkutan sembako, BBM, dan ambulans diperbolehkan melintas selama arus mulik lebaran nantinya.